Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya gokil nih brosis new VMAX 175 siap ganti NMAX 155 di pasaran Honda PCX 160 auto panik gani brosis bukan tanpa alasan brosis jika VMAX 175 disebut akan menggeser NMAX 155 di pasaran karena pada sosok VMAX 175 hadir dengan desain skutik maksi super keren terlebih lagi beberapa fitur dan kapasitas mesinnya bisa dibilang diatas Yamaha NMAX saat ini brosis kita bahas dari bagian fairing depan dan headline dulu ya brosis terlihat desain dari skutik ini memiliki desain sporty elegan layaknya pada sosok skutik maksi di kelasnya mulai dari penggunaan sistem pencahayaan full LED baik pada lampu utama serta lampu sennya serta desain fairing depannya terlihat super keren dengan desain robotik dan menariknya pada sosok skutik ini jika kita bandingkan dengan sosok Yamaha NMAX 155 pada sosok VMAX 175 ini menggunakan panel instrumen digital pada bagian tengahnya dan panel analog pada bagian kedua sisinya brosis tapi tunggu dulu brosis meski NMAX dan VMAX ini sama-sama menggunakan panel panel digital namun pada panel instrumen VMAX ini dapat menampilkan navigasi GPS yang terhubung pada smartphone kita yang artinya pada sosok VMAX ini selangkah lebih maju daripada sosok Yamaha NMAX busis sedangkan pada bagian suspensi masih tergolong standar dimana pada suspensi depan masih menggunakan suspensi teleskopik serta pengereman cakram dan pada bagian belakang menggunakan suspensi double shock layaknya yang digunakan pada sosok Yamaha NMAX serta juga menggunakan pengereman belakang cakram beralih pada sektor dapur paicu pada skutik ini dibekali mesin berkapasitas 175cc satu silinder full injeksi SOHC dengan kapasitas tanki sebesar 9,5 liter jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX meskipun dibekali desain yang ciamik serta kapasitas mesin yang lebih bertenaga dengan fitur dan teknologi yang gak kalah canggih skutik Maxi ini cuma dibanderol sebesar 20 jutaan aja lo brosis oh iya brosis meskipun menggunakan embel-embel Max pada belakangnya sosok pada VMAX 175 ini bukanlah keluarga dari Maxi Yamaha ya brosis dikarenakan pada sosok motor ini merupakan rebranding dari pabrikan otomotif Filipina Rusi dengan pabrikan Longia jadi wajar aja jika harganya lebih murah tapi kualitasnya juga oke brosis sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya Mwah Mwah Sub indo by broth3rmax